Gimana Neng bisa kepenang? Neng, Neng cemburu, Neng sakit hati, Neng gak bisa kayak gini. Kalian udah tau kan? Kalau suami saya mau mengadakan resepsi pernikahan buat putri sama Rido. Dan acara ini akan dibuat besar-besaran. Wah! Tunggu dulu, Put. Kamu pikir mama setuju dengan ide papa kamu ini? Enggak sama sekali, Put. Tapi ya ini kenyataannya. Kalau kita tetap harus melaksanakan resepsi pernikahan sesuai permintaan papa kamu. Makanya mama minta sama kamu. Kamu makeover suami pura-pura kamu ini. Supaya nanti di pelaminan gak terlihatan norak atau kampungan. Sini, Pak. Nih, ini dapurnya. Gede kan, terus bersih juga. Tuh, ini bumbu-bumbuan di sini. Nih, di sini ada tuh piring-piring di sini, Pak. Keren kan ada giniannya. Terus di situ blender segala macem. Oh iya ya. Ini mah nyaman banget kalau dipakai buat masak. Acara resepsi ini akan digelar besar-besaran. Gak jaman kolega kami yang datang. Tapi juga keluarga besar kami akan datang. Saya gak mau. Mereka semua memandang rendah keluarga kami. Dan putri kami. Karena melihat penampilan Rido yang bersanding dengan putri kami di sana. Rido sama nang putri bakal resepsi. Tuhan, jangan ngomong kayak gitu lagi, Ma. Ternyata, kamu bisa juga menempatkan diri kamu ya, Do? Baguslah. Mending muti ya. Bi, muti ya udah sampai? Sudah, Non. Nanti kamu pulang naik angkutan umum aja ya? Kamu tanya satu menaik yang mana? Baik. Saya udah suruh Mira juga untuk beli kamu motor. Tidak usah juragan, biar saya naik angkutan umum saja. Kamu tinggal kerja aja yang benar di sini. Saya percaya sama kamu. Wah, akrab ingat kayaknya mereka ya, Bro. Atau jangan-jangan Pak Kanta ini mata-mata bos besar kita? Neng, kamu sabar ya, Neng. Kamu yang tenang. Neng harus bisa tahan emosinya Neng Muti ya. Neng masih ingatkan apa tujuan kita itu ke sini. Masih ingatkan, Neng? Gimana, Neng? Bisa kenang. Neng, Neng cemburu, Neng sakit hati, Neng gak bisa kayak gini. Neng, Neng Muti ya ternyata ke sini juga. Muti ya. Aku yang minta kamu ke sini. Supaya kamu sama Rido bisa tenang. Iya, dok. Juragan sendiri yang minta Neng Muti ya untuk datang ke sini. Mungkin supaya Neng Muti ya bisa jagain non-putri. Muti ya. Kita ke pavilun dulu yuk. Biarnya Neng Putri bisa istirahat. Neng Muti ya. Dengan kamu ke sini, pasti Rido juga jadi lega. Nen udah buat saya gagal nikah sama A. Rido. Terus Nen bawa saya ke sini. Buat ngeliat resepsi kalian berdua. Non. Saya mau bicara. Berdua. Uuuh. Buat ngeliat. Terima kasih. Jangan, ini gak boleh terjadi. Mutia gak boleh pergi sekarang. Ambu, tembut dia kan baru dateng. Kok langsung beres-beres sih? Kamu masuk kamar. Ya, Ambu. Tapi itu, biar Gita aja yang ngomong dari hati ke hati sama nemu Tia ya. Dari kemarin juga kan yang selalu dampingin nemu Tia, Gita. Ambu percayain ini sama kamu ya. Ambu sebenernya udah pusing, Gita. Rasanya kepala Ambu udah gak sanggup untuk mikirin semuanya. Ambu gak usah pusing soal ini ya. Gita tuh anak tertua. Semua maunya jangan dipikirin sama Ambu. Biar Gita yang bantuin Ambu sama Abah untuk beringatkan masalah-masalah ini. Yaudah. Tolongnya Gita. Kamu tenangin Mutia. Dan kamu bujuk dia. Iya, Ambu. Tapi Gita mohon. Amba jangan sampai tahu masalah ini ya. Iya. Kita selesaikan masalah ini tanpa melibatkan Abah. Terima kasih telah menonton.